Oke guys, terima kasih telah klik video ini Itu berarti kalian telah support channel ini Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya Karena itu gratis guys, gratis Oke guys, kita hitung sampai 3 guys 1, 2, 10 Oke guys, terima kasih, selamat menonton Halo guys, selamat datang kembali ke channel SG4 Seperti biasa, disini gue akan ngeser lagi Atau berbagi kepada kalian Cara mendapatkan games atau permata di game COC Dengan cara manual Dan cara ini tidak menggunakan cheat Dan bug atau apapun itu guys Dan cara ini bisa kalian gunakan Bagi pemain pemula Ataupun yang udah lama bisa kalian gunakan guys Oke, seperti biasa Sebelum kita lanjut Baik kalian yang belum klik tombol subscribe-nya Bisa kalian klik sekarang juga guys Dan alangkah baiknya Kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya Dan share video ini ke grup-grup yang kalian punya Dan kalian klik tombol loncengnya guys Oke, kalian sudah penyasaran? Yuk langsung aja kita ke tutorialnya Let's go A few moments later Oke guys, cara yang pertama Kalian harus menembangi semua semak-semak Atau pohon-pohon yang ada di sekitar COC kalian guys Misalnya seperti ini Pohon-pohon atau jamur-jamur bisa kalian tubangi Dan tidak semua pohon dan jamur ini bisa mendapatkan games Oke, kita coba Kita coba lagi guys Dan disini games Games kita 478 Dan bertambah 3 permata guys Dan begitulah seterusnya Kalian bisa Tebangi semuanya guys Dan bagi kalian yang ingin Mendapatkan pohon-pohon atau Jamur-jamur yang banyak Kalian bisa tidak login selama 3 hari Dan otomatis Semua semak-semak ini akan bertumbuhan guys Oke guys, cara yang kedua ini Pastinya kalian rata-rata sudah tahu lah ya guys Caranya seperti apa Caranya kalian harus Ke TH malam Dan kalian harus sudah mempunyai Namanya Tambang permata guys Dan kalian harus mengupgrade Atau meningkatkan level tambang permata Dengan setinggi-tingginya Dan otomatis Permata yang akan kalian dapatkan Akan semakin banyak Tambang permata gue Masih level 4 Dan kapasitasnya Cuma bisa mendapatkan 13 permata guys Oke guys Dan kalian bisa juga disini Untuk bisa menebang-nebang Seperti pohon kecil ini Dan disini bisa juga Mendapatkan games Atau permatanya guys Oke kita lanjut Cara yang ketiga Kalian harus Menyelesaikan misi Di profil kalian guys Kalian klik Dan disini banyak misi-misi Yang harus kalian selesaikan Dan disini Bisa mendapatkan games Atau permata yang banyak guys Disini kalian bisa Menyelesaikan misi Seperti jaga keamanan desamu Akan mendapatkan 50 Permata guys Dan disini caranya Kalian harus Mentautkan akunmu Ke supercell ID Dan disini Ada cara juga guys Yaitu Perampokan Heroic Untuk mencuri 1 juta Eleksir hitam Akan mendapatkan 20 permata Dan begitulah Setelusnya guys Dan kalian bisa Melesaikan misi-misi ini Dengan Cepat ya guys Oh guys Disini ada Misi yang bisa Mendapatkan 1000 permata Dan disini Kan bisa Mengencarno guys Disini caranya Kalian harus bisa Mencapai Total Trophy Minimal 3000 Dalam pertempuran Versus Disini Trophy nya Yang dimaksud Adalah trophy ini guys Kalian harus Bisa mencapai 3000 trophy Dan akan Mendapatkan 1000 permata Atau games Oh guys Cara yang terakhir Kita Masuk ke Balikota Dan kita pilih Barang sihir guys Dan Jika kalian Mempunyai Barang sihir Yang sudah banyak Atau Berkegian Yang atau Yang sudah Tidak digunakan lagi Kalian bisa Menjualnya guys Dan jika kalian Menjualnya Kita akan Mendapatkan 10 games Atau permata Dan begitu guys Oh yes Sekian dulu Video tutorial Dari gue Cara mendapatkan Games Atau permata Dengan cara manual Bagi kalian Belum subscribe Bisa kalian subscribe Sekarang guys Dan jika kalian Suka dengan video ini Kalian bisa Klik tombol like Sebanyak-banyaknya Dan kalian bisa Comment Untuk Konten kita Berikutnya Mengapain Kalian bisa request Dan kalian share Video ini Ke grup-grup Yang kalian punya guys Oke guys See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.